Pemirsa sedikitnya, 60 persen warga Amerika Serikat sering membawa anjing atau kucing kesayangan mereka dalam perjalanan panjang. Menurut survei baru aplikasi Wike, bagi mereka ini selain faktor harga, keberadaan hotel yang mengakomodasi hewan peliharaan menjadi prioritas. Pemilik usaha pun akhirnya menyesuaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada perubahan dalam perlakuan warga Amerika Serikat terhadap binatang peliharaan mereka. Semakin banyak yang membawa anjing atau kucing kesayangan saat mereka bepergian, apakah untuk berlibur atau perjalanan bisnis. Kim Salerno adalah pendiri Trips with Pets, sebuah situs internet yang menghubungkan pencari kamar hotel dengan 50 ribu lebih hotel dan penginapan di seluruh AS dan Kanada yang kini menerima tamu dengan binatang peliharaan mereka. Semakin banyak restoran juga menerima kehadiran binatang kesayangan. Bahkan di Black Lab Cafe NYC di kota New York, tak hanya tamu berkaki dua yang dilayani, tapi pendamping setia mereka berkaki empat bahkan bisa memilih makanan dari menu khusus. Cafe ini didirikan dua kakak beradik dan ibu mereka yang juga pemilik dua anjing jenis Labrador. Tempat ini pun menjadi lokasi bekerja alternatif bagi warga New York yang diberi fleksibilitas untuk bekerja dari rumah. Saya baru pulang ke kota ini setelah ke COVID-19 dan was looking for, now that I work remote, I was looking for a spot where I could take my dog and work at the same time. Most of the time that means, you know, sitting outside, getting a coffee, so he has to sit on his leash the whole time. But I saw this online and I thought, what a great idea, you know, where he will also be comfortable at the same time while I work. It's really close to apartment I can walk here and it's nice to get work done with Archie here because otherwise he's at home and bored and he'll be energetic at the end of the day. So now he gets all of that energy out. Minat memiliki hewan peliharaan memang meningkat di AS sejak awal pandemi. Menurut survei terbaru dari Asosiasi Psikiatris Amerika, 86% dari pemilik anjing dan kucing mengaku bahwa hewan peliharaan mereka berdampak positif bagi kesehatan mental. Tapi hanya sekitar 60% dari pemilik ikan, kura-kura dan semacamnya mengaku hal yang sama. Dari Washington DC, saya Nova Burwadi dan tim VOA. Dari Washington DC, saya Nova Burwadi dan sejak awal pandemi.